Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya jangan hilang kepercayaanmu. Mereka akan mengusirmu dari rumah pertemuan. Bahkan akan tiba saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan melakukan demikian karena mereka tidak mengenal Bapak maupun aku. Aku mengatakan semuanya itu kepadamu sekarang sehingga apabila itu terjadi, kamu akan mengingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Pekerjaan Roh Kudus Aku tidak mengatakan hal itu kepadamu sejak semula, karena selama ini aku masih bersama kamu. Sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Namun, tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau akan pergi? Hatimu penuh dengan kesedihan karena aku mengatakan hal itu. Aku mengatakan kepadamu yang sebenarnya lebih baik bagimu jika aku pergi. Jika aku pergi, aku akan mengirim penghibur bagimu. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Dan saat penolong itu datang, ia akan menunjukkan kepada dunia ini mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penolong akan menunjukkan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Penolong akan menunjukkan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan penolong akan menunjukkan kepada dunia ini penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi kamu tidak dapat menerimanya sekarang. Apabila roh kebenaran datang, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ia hanya berbicara mengenai yang didengarnya. Ia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Roh kebenaran akan memberikan kemuliaan kepada diriku sebab ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang merupakan milik Bapak adalah milikku. Itulah sebabnya aku mengatakan. Roh kebenaran akan memberitakan kepadamu yang diterimanya dari aku. Duka cita berubah menjadi suka cita. Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Sesaat lagi kemudian kamu akan melihat aku. Beberapa muridnya berkata satu sama lain. Apa maksudnya dia mengatakan kepada kita, Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Sesaat lagi kemudian kamu akan melihat aku. Apapula artinya, Karena aku akan pergi kepada Bapak. Apapula artinya dia mengatakan, Sesaat lagi, Kita tidak tahu maksudnya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu hendak bertanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Apakah kamu berbicara satu sama lain mengenai maksudku mengatakan, Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Sesaat lagi kemudian kamu akan melihat aku. Yakinlah, Kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia ini akan bersuka cita. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi suka cita. Jika seorang perempuan melahirkan, Dia akan kesakitan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Ia lupa akan penderitaannya, Karena ia sangat bersuka cita. Sebab seorang anak telah dilahirkan ke dunia ini. Demikian juga kamu. Sekarang kamu sedang berduka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bersuka cita. Kamu merasakan suka cita yang tidak dapat dirampas oleh orang lain. Dan pada hari itu, Kamu tidak akan meminta apa-apa kepadaku. Yakinlah, Bapakku akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, Maka kamu akan menerima. Sehingga suka cita-mu akan menjadi penuh. Kemenangan atas dunia ini Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi akan tiba saatnya. Aku tidak lagi berbicara kepadamu dengan perumpamaan. Aku akan berbicara dengan kata-kata yang jelas tentang Bapak. Pada hari itu, Kamu akan berdoa kepada Bapak dalam namaku. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak perlu meminta kepada Bapak untukmu. Karena Bapak sendiri mengasihi kamu. Bapak mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Bapak mengasihi kamu karena kamu telah percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapak ke dunia ini. Sekarang aku akan meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapak. Murid-murid Yesus mengatakan, Sekarang engkau berbicara secara terus terang. Engkau berbicara tidak memakai perumpamaan yang sulit dimengerti. Kami tahu sekarang bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau dapat menjawab pertanyaan dengan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus, Percayakah kamu sekarang? Lihatlah, saatnya sedang datang. Kamu akan dicerai beraikan. Setiap orang akan dicerai beraikan ke tempatnya masing-masing. Saatnya sudah tiba sekarang. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri. Sebab Bapak menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu menerima damai sejahtera dalam aku. Di dunia ini kamu menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini.